Intro Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di video tutorial tentang H5P Video kali ini kita akan mengeksplor salah satu fitur yang terdapat pada H5P yaitu fitur Cornell Notes Fitur ini merupakan salah satu fitur yang dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif yang dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran Yuk kita ikuti tutorialnya sebagai berikut Seperti biasa, untuk mengakses fitur H5P, Anda bisa langsung masuk dan login di laman Lumi Education Kemudian Anda langsung memilih menu Create New Content untuk memulai konten baru Kita klik, maka akan Anda diarahkan pada sebuah tampilan pada fitur-fitur H5P Di sini Anda bisa memilih fitur yang diinginkan seperti fitur Cornell Notes Nah sudah muncul, kita langsung klik Details Di sini Anda akan ditampilkan yaitu sebuah deskripsi tentang Cornell Notes Fitur ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan ruang belajar bagi siswa dalam memberikan atau menulis catatan penting dari interaksi siswa dengan media yang kita berikan Misalnya dengan sebuah video, siswa kita bisa berinteraksi dengan video tersebut dan menuliskan apa yang ditemukan dari video tersebut Jadi siswa di sini akan bermotivasi untuk melihat dan menganalisis apa yang ada dalam video tersebut Karena di sini dia akan menulis beberapa catatan penting Beberapa komentar dan juga beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari ketika mengakses atau menonton sebuah video yang bisa disajikan Baik langsung saja kita mulai bagaimana memulai atau membuat media dari fitur Cornell Notes ini Baik ketika sudah memilih menu atau fitur Cornell Notes Anda bisa langsung klik News Selanjutnya di sini Anda diminta untuk mengisi judul Berkaitan judul di sini tentu berkaitan dengan topik pembelajaran yang kita sajikan Kita bisa menuliskan di sini topiknya seperti apa Video kali ini di praktek kali ini saya akan memberikan judul tentang siklus air Kemudian di sini yang terpenting dalam membuat atau mengembangkan media yang teraku dengan fitur Cornell Notes ini Yang terpenting lagi adalah instruksinya Ini sangat penting instruksinya karena akan menentukan Apa yang akan dilakukan oleh siswa kita atau agensi kita dalam berinteraksi dengan media ini Jadi misalnya kita beri instruksi kepada siswa kita agar menonton video Dan melakukan analisis dan membuat rangkuman Tetapi yang terpenting di sini dalam instruksi kita perlu hadir secara humanis Dan memberi mereka instruksi yang lebih komunikatif Misalnya kita beri sapa dulu Halo anak-anak Tentang situs air Nah inilah instruksi yang saya katakan sebagai instruksi yang sangat humanis dan komunikatif Akan semakin menambah motivasi dan mendorong siswa untuk beraktifitas melalui media ini Jadi halo anak-anak yang beriman Untuk menambah wawasan Anda tentang siklus air Yuk tonton video berikut dan buatkan rangkuman pentingnya Oke Karena kita memilih sebuah video Menjadi objek belajar siswa kita Maka konten yang kita pilih adalah video Di sini ada banyak pilihannya Ada audio, ada text dan juga video Saya sangat tercuk kalau kita langsung menggunakan video Nah Di sini Video yang kita menggunakan Kita akan menulis judulnya apa Jadi misalnya video tentang siklus air juga Kemudian Kita akan memasukkan videonya Kita klik Klik tambah atau add file Di sini ada dua cara Mengupload langsung file videonya Atau kita mengambil dari link youtube Nah Saya sudah menyediakan satu video tentang siklus air Kita bisa mengambil langsung linknya saja Kita tempel pada kolot kotak ini Ada itu di link youtube nya Dan kita klik insert Nah video nya sudah masuk Berikutnya ada beberapa pengaturan Baik visual, playback dan accessibility nya Bisa kita gunakan, bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan Kemudian dalam video ini Dan dalam latihan ini Saya menggunakan pengaturan yang dia tahu saja Jika sudah selesai Kita mengisi mulai dari title metadata nya Itu judul topiknya Tentang siklus air Kemudian kita sudah memberikan instruksi Instruksi yang lebih humanis dan interaktif Kemudian kita sudah memiliki konten Dan sudah memasukkan kontennya Menjadi objek belakang sesuai Maka selanjutnya kita tinggal klik tombol share Oke Nah sudah berhasil Berikut kita akan mengecek Hasil pembuatan video ini seperti apa Atau hasil pembuatan konten ini Melalui fitur ponder note seperti apa Kita kuas dulu Kemudian kita masuk kembali ke halaman utama Di menu my content Kemudian kita akan melihat daftar konten kita Nah disini sudah ada konten kita tadi Tentang siklus air Kita buka saja Kemudian kita klik Tombol view Kita akan melihat hasilnya seperti itu Nah Jadi Sudah nampak Hasilnya Fitur ponder note yang kita sudah buat Dalam Halaman H5P tadi Jadi ini sudah bisa berfungsi Pertama disujukan instruksinya Kalau anak-anak yang beriman Untuk menambah wawasan dan anda Tentang siklus air Yuk tonton video berikut Dan buatkan beraturan pentingnya Nah instruksi ini akan mengarahkan Siswa kita atau audiens Yang Akses media ini akan menonton videonya Setelah menonton videonya Siswa diarahkan kembali Atau audiens kita Pembelajar kita Untuk memberikan Catatan pentingnya Atau sebuah pertanyaan Atau sebuah mind idea Yang ditemukan dari Tontonan video tadi Dan juga akan memberikan Catatan penting Misalnya sebuah Material Materi yang Dijumpai dari video tersebut Apa Dan juga akan membuat Sebuah orang teman penting Dari apa yang dijumpai Atau yang ditemukan Dalam video tersebut Nah tentunya Dengan cara belajar ini Siswa kita Atau audiens Peserta didik Akan lebih interaktif Dalam Belajar Dan akan lebih Terdorong Untuk menemukan Pengantangan-pengantangan Barunya Oke Kalau sudah selesai Sampai disini Sudah Semua sudah Baik Dan sudah Sesuai Maka Kita tinggal klik Publish Untuk kita dapat share Ke Peserta didik Disini ada kolom deskripsi Kita mengisikan deskripsinya Bisa Berkaitan Tentang topik Seperti apa Jadi disini saya memberikan Definisi saja Kemudian Setelah Kita isi deskripsinya Kita tinggal klik Publish Nah Link ini Kita tinggal copy Dan bagikan ke Siswa kita Untuk diakses Nah Secara terbuka Nah Sudah berhasil Sudah dapat diakses Koleh siswa kita Pada laman Lumi Education Oke Cukup Sampai disini Video tutorialnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa